Oke terima kasih ya Fubuki Sekarang gue lanjutin lagi Disini bagian training center ada 3 macamnya Expedition, Member Training, Sama Tipe Training ya Type of Training ya Sekarang kita lihat satu-satu dulu yuk Gue jelasin pelan-pelan ya Ini guide buat newbie yang ngerti training center itu apa ya Oke sekarang kita coba expedition dulu Nah disini ada 4 macam expedition ya Buat tipe-tipenya ya Ada grappler, ada duelist, ada high tech, ada esper training ya Setiap level ada current stack ya di bawahnya Kalian bisa lihat Level 33 ya 30, 15, dan 33 ya Itu kita ngalahin bossnya di dalam jenis training ini ya Gampang conference ya Oke kita coba masuk ke grappler dulu yuk Kita cek ya Nah disini kalian line up Kalian pilih tim kalian 5 orang Tipe grappler semua Dan dia setiap Walaupun kalian offline dia tetap menyerang ya Monster-monsternya yang ini ya Dan dapat lootnya Lootnya kalian bisa lihat di kiri atas ya Tuh benefitnya ya Dapat duit, dapat buku Sama dapat buku juga Tuh lihat lagi ya Jadi itu buat naikin kalian punya stat ya Di dalam game ini ya Buat tipe grappler ya Jadi kalian tinggal liatin aja Walaupun offline Kalian tetap bisa naik level Eh bukan level Naik dapat duitnya ya Maksudnya lootnya tuh Kalian bisa lihat ya Nah kita claim Nanti kalau udah full Nanti dia ada notifnya ya Full Jadi kalian harus claim ya Kalau nggak di claim rugi ya Karena dia akan tetap full ya Jadi udah mentah gitu loh ya Jadi ini kalian Kalau kalian tahu game Game sebelah ya Mobile Legends Avenger Ini kurang lebih mirip ya Kalau kalian perhatikan baik-baik Kalau kalian main Mobile Legends Avenger Kalian pasti ngerti ya Oke ini sangat gampang sekali ya Buat semua tipe ada ya Jadi kalian set game kalian masing-masing ya Yang bisa yang kuat-kuat ya Oke nah seperti ini ya Di line up ya Kita lihat line upnya Nah terserah kalian mau taruh siapa Bebas Mau taruh sendiri juga boleh Tapi kalau bisa rame-rame aja Biar janteng ya Biar lebih banyak lootnya Masih nyerang ya Tuh enak kan Jadi ini dapet build sendiri ya Sekarang kita lihat yang lain dulu yuk Kita lihat tipe ini ya Disini kalian bisa lihat Current stacknya masih 15 ya Karena gue jarang naikin ya Kita claim dulu rewardnya ya Ini tipe high tech ya Jadi timnya agak lama nih Kalian lihat dulu ya Current stacknya masih 15 ya Masih tuh lihat 15 ya Masih cukup ya Jadi kalian lawan Boss Bukan boss sih Lawan monster biasa Nanti setiap kelepatan 10 Kalau gak salah dia ada bossnya ya Kalian bisa lihat tandanya Yang dibawa-bawa ini nih Yang nyala-nyala ya Oke kita coba Test 2 use kali yuk Lawan Buat naikin stacknya ya Ini masih 15 ya Karena kalau kalian Nah Kalau kalian ini Juga bisa nih Fremsung ini Tambah 100 Diamond Ada waktunya ya Jadi kalian dapet bonus ini ya Di antara ini random ya Dapet bonus sejam ya Atau 2 jam ya Kalau gak salah ya Dapet bonus ekstra tambahan lah Istilahnya ya Oke kita klik bossnya dulu Challenge bossnya Kita klik Makin lama makin sulit Frem Saya mentok di level 33 Atau 35 ya Kalau gak salah ya Kalau kalian bisa lebih Ya bagus lah ya Jadi lootnya jadi Lebih banyak ya Kita bisa skip ya Kayak gini ya Tuh Kalian bisa lihat ya Benefitnya Stack 16 Kalau kalian klik next disini Kalian akan lanjut Ke stack berikutnya ya Nah kita lawan yang berikutnya nih Berikutnya cuma ini doang ya Monsternya si klon ya Kita skip aja ya Biar lebih cepat Oke kita udah skip ya Dapet lootnya nih Kalian klik di mana aja ya Nah di ini ya Di fotonya tadi gue klik Nah dia akan keluar kembali Ke fitur yang seperti ini ya Dia akan keluar kembali ya Kalau kalian klik next Kalian akan fight boss berikutnya ya Kita bilangnya boss aja ya Biar gampang ya Buat naikin stacknya Sama lootnya Akan berubah lebih banyak Oke Kita cek dulu yang ini ya Jangan lupa fans Diklaimin terus ya Setiap hari ya Kita cek yang esper ya Sekarang ya Udah Esper udah ya Udah gue ambil Disini juga udah diambil Duelist Duelist juga udah ya Temen-temen ya Kalau kalian cuma lootnya dikit Kalian juga bisa claim ya Nah ini kan kita udah claim nih Banyak ya Mau loot sekarang Kita claim juga bisa ya Tapi buat apa gitu Mendingan kita tunggu aja Duelist dulu ya Biar lootnya lebih banyak Jadi ini ditinggal juga Gak apa-apa ya Gak perlu dimainin Kecuali boss-bossnya Jadi kalian harus Lawan Baik bisa skip Ataupun kalian bisa Lawan manual ya Oke kita pindah dulu yuk Selanjutnya Nah disini Gue pake akun lain ya Kalian bisa lihat Disini ada notifikasi full Full artinya udah gak nambah lagi ya Friends ya Tuh Kalian bisa lihat Yang grappler full ya Yang lainnya masih stack 1 ya Karena ini akun 7 gue ya Jadi gue cuma mau ngasih contoh doang Pake akun yang ini ya Jadi kita coba claim yang sudah full Tuh banyak lootnya ya Friends ya Sayang ya Kalau tidak kalian claim ya Kalau sudah full Tuh lumayan banget nih Lumayan lumayan ya Bagus-bagus Fitur ini sebenarnya bagus ya Gue suka sama fitur ini ya Gampang Jadi duitnya juga lebih gampang ya Nah ini bisa pake free nih Friends Nanti dia ada notifnya Merah-merah tadi itu Bisa free ya Yang quick challenge-nya ya Oke sekarang kita coba lanjut ke tengahnya yuk Yang kedua ya Member training ya Kita klik ini ya Nah disini kalian bisa lihat Ada 8 karakter ya Yang Kalau bisa kalian taruh 8 karakter yang levelnya tinggi-tinggi Nah disini namanya fake level ya Fake level itu level palsu ya Jadi levelnya jadi tinggi ya Jadi kalian bisa taruh karakter apa aja Di bawah sini Kalau yang bawah Jadi levelnya itu tinggi Karena kalian harus punya 8 karakter ini Levelnya tinggi-tinggi ya Ini average level ya Jadi total karakter semua levelnya nih Dijumlahin Dibagi dengan 8 Akan menjadi 87 Seperti ini ya Jadi kalian bisa hitung sendiri Nah 87 nih Karena ini totalnya tuh Levelnya dari Kalian lihat dari Karnis Kabuto saya 85 89 86 Dan lain-lain Dijumlakan Dan dibagi 8 Average Dari game sebelah Game key of fighter juga ada seperti ini ya Average ya Kita coba ganti yuk Nah Gue ganti pake yang lebih cupu Jadi level 80 nih Average-nya ya Kita klik coba Nah kalian bisa lihat ya Di bawah itu Gue punya cat emperor Jadi level 80 Fake level ya Aksinya bukan level 80 Levelnya lebih rendah Level aslinya lebih rendah dari 80 Jadi kalau bisa Kalian pasangin ke karakter-karakter Kalian gak sempat naikin levelnya ya Atau kalian Karakter-karakter cupu kalian Gue screenshot dulu tadi ya Nah kalian bisa lihat disini Level 80 ya Kita ganti lagi tuh 67 jadi 87 lagi Kita balik ke yang lebih GG aja ya Jadi 87 lebih rendah Kalian bisa lihat nih Klik level CE saya baru 79 ya Jadi kalau pake fake level Jadi 87 Oke Jadi kalau bisa Pake levelnya Jangan yang level tinggi ya Level tinggi mah Di atas aja tuh ya Kalian bisa lihat Bahkan bingkainya hijau Si Lin-Lin saya ya Level 87 Aslinya level 20 doang Ya jadi levelnya itu naik ya Jadi statusnya naik Semuanya naik ya Jadi kalian paham ya Fact levelnya Disini juga ada slot-slotnya Kalian bisa ya Kalian bisa unlock Di bawah Fiturnya bagus Ini banyak Nah kita exitin dulu ya Karena channel emperor juga cukup tinggi Kita exit Nah ada waktunya tuh ya Buat cooldownnya 24 jam Berarti sehari ya Gue lebih pilih Masukin moment rider ya Karena moment rider gue cupu Nah kalian bisa unlock ya Dengan bayar 100 diamond Ini worth it sih friend sebenernya Kalian unlock semua Sampai ke ujung kalau bisa Ya kalau kalian sultan karena unlocknya ke ujung Ya no banyak tuh ya Kalian bisa unlock buat fact levelnya Jadi kalian bisa Masuk Bukan berarti level dia menjadi 87 selamanya ya Kalau kalian cabut dari tadi tuh Yang kayak MPRC cabut Dia akan kembali ke level 79 dari level 87 nih Kalau gue cabut nih friends Akan menjadi level 20 kembali ya Jadi fact level ini hanya taruh disini Dan level dia akan menjadi tinggi sesuai dengan average nya Jadi kalian paham ya Kita coba cek linlinnya dulu yuk Nah disini levelnya tinggi ya 87 tuh jadinya ya friends ya Tapi bingkai hijau juga belum ya Eh bingkai biru aja belum ya friends Kalian bisa lihat ya Masih cupu ya Nah kalau limit break kalian naikin sendiri ya Itu gak ada di fact level ya Namanya juga fact level ya Jadi cuma levelnya doang ya Limit break skill kalian Skill juga berubah ya sebenernya ya Aslinya tuh cuma level 2 skill ya Nah jadi level 10 Nah yang kalian harus naikin itu limit break Sama talent sama awaken Itu kalian naikin sendiri ya Kalau level sama skill dia akan naik sendiri Dengan sendirinya ya Nah ini kalian naikin sendiri nih Jadi kalian paham ya fact level ya Jadi kalau bisa kalian pasang ke Misalkan dokter genus kalian males naikin ya Kalian naikin ya dokter genus masukin ke fact level Siapa lagi ya Fukegao Bakuzan Magicman Ya kalian taruh aja di fact level ya Kalau kalian Nah sekarang berikutnya kita ke bawah nih ya Skill training ya Yang keduanya ya Nah disini ada 3 macem nih ya Training Biasa Basic attack Ultimate Dengan pasif ya Jadi kalian naikin disini nih ya Nah lootnya dari mana friends Dari yang tadi itu Yang jalan-jalan gitu loh Yang ada 4 macem itu Yang kalian claim 4 jamnya ya Nah ini kalian bisa naikin Dan menambah kalian punya start karakter ya Nah disini kalian klik yang paling bawah Nah ini juga nambahin Tapi duit gue miskin ya friends ya Karena ini makan duit gold yang banyak sekali ya Bukan duit asli ya Tapi gold duit dali Dali lagi Duit dari game Oke jadi kalian paham ya Gue ngeri kalau ngomong duit-duit asli Ternyata bapak gue marah lagi ya Padahal duit dari game ya Oke jadi Kalian paham ya Yang tadi ya Itu gampang ya Tinggal naikin dong Berikutnya kita kesini Nah disini ada 5 macem ya Tier-tiernya ya Kalian bisa lihat sendiri Dari esper, grappler, duelist, sama high tech Dengan central high tech Nah jadi Nah ini duit aja gak ada ya Jadi yang disini juga sama ya Lootnya kalian dapat dari mengalahkan bossnya ya Jadi bukan bossnya Jadi kalian naik step up levelnya ya Kita bilang boss yang kayak tadi ya Kalian bisa naikin Nah disini kalian juga bisa unlock innya nih Ini gampang lah Kalian tinggal ikutin aja Gampang kalian ngerti lah ya Kemayakan orang yang tidak paham itu Dengan fake level ya Kalau yang kayak gini-gini Kalian bisa auto-deduct Belajar dengan sendirinya Gampang kok ini tinggal ikutin aja ya Tinggal klik-klik aja lah Gampang ya Oke gue coba akun yang berbeda ya Nah di akun yang berbeda ini Kalian bisa lihat nih Ini bisa gue naikin nih Oh jadi BP kita naik lumayan ya friends ya Jadi ada 4 macam Kita naikin ya BP-nya semua Kenapa gak ya Nah kita naikin ya friends ya Lootnya dari mengalahkan Boss-bossnya yang tadi itu ya Yang di awal-awal Oke lah friends Saya rasa penjelasan sampai disini dulu Nah nanti bisa unlock ini juga ya Jadi kalian paham ya Kalau kalian ada kurang paham Atau ada pertanyaan Kalian bisa leave comment di bawah Terima kasih banyak yang sudah nonton See you next time Bye bye